Oke halo selamat pagi, siang sore dan malam Nah untuk tema hari ini adalah Cara merawat aerator agar awet ya Nah aerator ini bisa yang Modelnya ACDC, yang aerator baterai Aerator 1 lubang atau 2 lubang Ataupun yang blower ya Jadi ini intinya seperti itu Cara merawatnya seperti apa Jadi ini bukan berdasarkan mereknya Tetapi yang saya fokuskan ini adalah Cara perawatannya Karena merek apapun kalau kita tidak bisa Merawatnya itu nanti Sama aja akan rusak Nah kalau merek yang ecek-ecek Mungkin bisa menghambat Agar memperlambat kerusakannya Kalau yang mereknya bagus Mungkin biar lebih awet lagi Nah contoh aerator itu seperti ini ya Nah ini adalah contohnya Ini Satu lubang Mereknya Candila Tapi disini saya tidak membahas mereknya Nah ini fungsinya adalah sebagai penghasil oksigen Nanti seperti ini ya Penghasil oksigen Bukan penghasil oksigen Penghasil gelembung odara Oleh karena itu nanti Oksigennya nanti Banyak terlarut di dalam air ini Atau airnya itu menjadi bergerak Nah otomatis nanti oksigennya itu Menjadi Banyak di dalam air ini Jadi bukan penghasil oksigen Tapi Fungsinya adalah untuk Menggerakkan air ya Supaya nanti Oksigennya itu yang ada di dalam air ini Bergerak Jadi Ikan ini mudah Bernapas Mengambil nafas itu sangat Mudah Nah bagaimana cara merawat Aerator itu adalah Cukup mudah Jadi kita harus Taruh aerator itu di atas ya Misalnya ini Aquariumnya Jadi nanti kita Taruh Aerator itu Di atas ini Intinya Di tempat yang lebih tinggi dari Aquarium tersebut Nah contohnya Seperti blower ini ya Jadi ini blower ini Saya letakkan di tempat yang Tinggi di atas Aquarium Jadi ini aman Nah alasannya apa Alasannya nanti Ketika terjadi Misalnya kayak mati listrik Otomatis nanti Airnya itu Tidak masuk ke dalam Aerator ya Contohnya seperti ini Ini kan tinggi Aquariumnya Nah misalnya Tadi itu Nah ini Aerator ini Saya taruh di bawah Di sini misalnya Nah misalnya Saya letakkan di sini Kemudian Ini aquariumnya Posisinya di atas ini Nah otomatis Nah otomatis ketika terjadi Mati listrik Takutnya itu Nanti airnya ini Airnya yang ada Di sini Itu kan posisinya Nanti akan ke bawah ya Ini contohnya Kurang Bagus Karena ini banyak cabang Saya cari yang satu cabang aja Nah contohnya Misalnya ini aja Nah ini kan Saya letak Letakkan di bawah sini Misalnya Berarti di bawah sini Ini lebih bawah Lebih bawah dari Aquarium Nah kemudian Ketika terjadi mati listrik Yang ditakutkan nanti Airnya itu Kesedot Nah ini airnya yang ada Di sini kan Takutnya kesedot Kemudian Masuk ke dalam Ini tadi Airatornya ini Nah nanti Mengakibatkan Air Reactornya ini Basah Otomatis Nanti ketika Listriknya hidup lagi Itu bisa Terjadi konslet Atau terjadi kerusakan Di dalam mesin ini Jadi Bisa nanti Rusak Jadi Ini pernah saya alami dulu Ketika Awal-awal itu Jadi airatornya itu Saya taruh di bawah sini Nah kemudian Toto mati listrik Nah ketika listriknya Menyala lagi Airatornya itu Tidak bisa menyala Nah Heran Padahal kan baru beli Baru beli Yang merk bagus Padahal Yang merk bagus Nah Setelah Saya Apa ya Saya pelajari Oh ternyata Salah penempatan Jadi airatornya ini Saya taruh di bawah Lebih Bawah dari Ini Dari aquariumnya ini Otomatis Dia kan ketika bawah Ketika posisi Airatornya ini Ada di bawah Nah airnya itu Ikut kesedot ke dalam Selang ini Selang Airator ini Akhirnya masuk ke dalam Mesinnya ini Mesin Nah Inilah Itu yang mengakibatkan Mati Bisa konslet Bisa nanti Apa itu Kayak Membrannya itu Kayak apa itu Karetnya itu Nanti Jadi lembab Kemasukan air Nah kemudian rusak Jadi ini Hanya berdasarkan Pengalaman pribadi saja Jadi Memang itu yang sering Terjadi Kesalahan yang umum Untuk pemula Biasanya Jadi naruh Airator Di bawah Atau lebih Bawah dari Aquarium Nah Kalau mau lebih bagus Itu harus di atas Jadi di atas sini Atau misalnya Di sini juga aman Karena Dia pasti Tidak akan kesedot Akhirnya tidak akan kesedot Ketika mati listrik Jadi Tapi untuk idealnya Sebaiknya Taruh saja di atas Ini Nah Ketika sudah Ada di atas itu Pasti nanti akan aman Ya Jadi Ketika ada mati Ketika terjadi mati listrik Itu Tidak akan Konslet Atau Rusak Aeratornya itu Mesinnya itu Oke Demikian Tema hari ini Selamat pagi Siang sore Dan malam